Kita mau bahas pemodelan dulu ya Boleh bukain pdf nya tadi Ini diameternya berarti 16 meter Tingginya 58 Terus Kita taunya ini pembagiannya berapa plat Dia Nah ini loh Maksudnya Yang gak tau pembagiannya berapa plat Nanti ini kita harusnya nentukan juga Ini di Di sub 2000 Yaudah kita Tebak-tebak aja ya ukurannya ya Kira-kira tadi diameternya 16 meter kan Bapak buka Buat model baru New Oh ini Ini Cara cepatnya ya pak ya Cara cepatnya Cara susahnya Sebenernya begini Silindrical Iya kan Nah cylindrical Terus Radiusnya tadi 16 meter ya Diameternya Berarti ini 8 meter gitu Terus Tingginya 5 5 keping tadi kan 5 tingkatan Ada 5 ring Ring wallnya ada 5 Berarti along Z nya 5 Terus Along theta ini Nah ini Nah ini misalkan bukaannya ada 18 gitu ya Ada 18 Susun Satu ring ini Misalkan ada 18 Anggap aja 18 Nah along theta Seharusnya ini Antara ini sama ini Otomatis Ya kan Ini tinggi 1 Ring wall Tadi Satu ring wall Anggap aja 1 Oh sorry Ini grid line Pak Number Number of grid Kalau along radius Ini kita buat 2 aja Ya kan Baru ini diameternya 8 meter Ini spacing nya Ini kan jumlah grid nya kan Nah kalau ini 18 Berarti Kita buka Kalkulator Kalau jumlah grid nya Ada 18 Berarti kan 360 Bagi 18 Nah berarti Sudut Antara theta 20 derajat Itu Ya udah Gini Baru Ini dimodelkan nya Di 3D aja Kalau di 3D kan Berarti Pakai Yang ini Draw Polyarea Tapi saya Belum menentukan Ini define Apa ya Ini plat nya Bahan apa ya Nah Ini cara susahnya Cara ribet nya Itu Karena dari samping Bisa gak ya 3D nya Quick draw area Coba Kok bisa dipentang Begini ya Oh ini bisa Bapak Bapak gak klik Bapak gak klik ya Enggak Nah ini cara susahnya Anggep aja Ini solusi Kalau Lupa Cara mudahnya Ya kan Sekarang Bapak new lagi Oh sudah Kita pakai cell Yang langsung jadi Cell Saya pikir awalnya Storage structure Tadi Tapi ternyata cell Yaudah Ini silinder Number of division Z nya Tadi ada 5 ring Ya kan 5 Iya Silinder height nya Silinder height nya Keseluruhan 5 meter ya 5 koma berapa Nah ini 5 koma 8 5 koma 8 Radius nya Baru ini 8 Ya kan Nah number of division Ini Pembagian nya Tadi ini Yang berapa Tadi Ya kan 20 360 kali Dibagi Bukan 20 itu Angular nya 20 tadi Angular Sudutnya Eh Angle nya Angle nya Tapi Ini jumlah Pembagian Number of division Jumlah Pembagian nya Gitu gak Gitu gak sih Bukan sudutnya Ini kan Coba kita ketik 8 Kalau ketik 8 Bener gak Jumlah plat nya ada 8 Loh kan Bener kan 1 2 3 4 5 8 Bukan sudut Tadi yang kita tentukan Ya kan Tapi jumlah Pembagian Ring nya Ring nya Mau dibagi berapa ring Eh Mau dibagi berapa plat Gitu Kita ulang Ini Pembagian tingginya 5 Silinder tinggi Totalnya 5,8 Radius nya 8 Lalu Pembagian nya Ada Seharusnya 18 Elang ikutin Kesepakatan Bentuk yang tadi Dibagi 18 Berarti sudutnya 20 Sebenernya Ini acuannya kan Melihat Lembar plat Yang Memungkinkan Untuk dipabrikasi Jadi Lembar plat nya Itu Satu segmen nya Berapa sih Yang bisa Dimobilisasi Ya itu Supaya Langsung Iya Gak bisa Satu Satu Silinder itu Tiba-tiba Dibagi sesuka Kita kan Gitu Terus Areanya Kita belum Menentukan kan Plat nya Maksudnya ini Area Yaudah Karena belum Menentukan Kita biarkan aja Oke Nah ini Secara default Tumpuannya Sendih Memang Memang Dia Biasanya Hanya Didudukan Di beton Ya pak Dia Gak Gak Terjepit Kan Terus Kita Definisikan Sini pak Define Buka menu Define Material Material Yang A99 Ini kita Modify Ini ganti Bapak tau grade nya Plat baja Enggak 240 Saya belum Tahu Coba kita cari Disini ya Grade Plat baja Setau saya Ini Di bawah Di bawah Baja Frame Oh ada juga Yang 37 Ada yang 27 50 Nah ini Ini kelihatan Enggak Oh Gede Ini Ini 300 Yield Strength nya 360 Ini termasuk Grade Mana grade nya Anggap aja lah Kita Kayak ini Bc37 Di angka ini Nah Ini ST ST37 Baja ST37 Ini Sesuai Ini Sesuai Tinggal Lininya Nah ini Sebenarnya Sudah Mendekati Sini Iya kan 37 Expected Sekian Expected Selalu Lebih Gede Kan Kayak Ini Yield Strength nya Tapi Ini Putusnya Di angka Sekian Putusnya Di angka 500 Anggap aja Oke Nah Terus Kita Definisikan Ini Ini Pakai Plat Berapa Keterangannya Nah ini Bapak ada Saya kasih ya Ada di download Ya ini Excel nya Nentukan Ketebalan Ini Yield nya 3320 Kan ada kan Di Excel yang Saya kasih Tinggin ini Nah ini Sudah Formula Tinggal Nentukan FY nya Tegangan Tegangan Ijin Ketemu Tebal Dibutuhkan Sekian Tapi ini Dikasih Yang lebih tebal Dari yang dia minta Tapi setidaknya Kita bisa nalar Oh makin ke bawah Tekanannya Makin tinggi Iya kan Nah 3 pun masuk Gitu Bisa aja Ini Formasinya Dibuat gini 5 4 4 4 3 Gitu Bisa aja Seperti itu Atau Tadi 4 4 4 3 3 Tapi kalau Mau Ibaratnya Tipikal Yaudah Kita ikutin aja Tabel ini Yang penting Kita tahu Yang dibutuhkan Hanya segini Karena Itu tipikal Jadi Pemodelannya Kita lebih gampang Lagi nih Bapak Hanya tinggal Define Plat 3 mili Ini aja Define Buka menu Define Section Properties Area Yaudah Kita buat Baru aja Add new section Itu modify Tadi Add copy Tadi Bapak Oh Add new section Tadi Plat 3 mili Ini ganti Plat 3 mili Berarti 0,003 0,003 Materialnya Ganti baja Sudah Oke Ini kan section Ini kan sectionnya Masih Masih section Default Tadi ya Nah Berarti Bapak pilih Semua platnya Lalu Assign Area Section Ganti Ganti ke Plat 3 mili Oke Coba Diklik Lalu klik kanan Benar gak Property yang Kita Ganti Tadi Nah Udah ya Plat 3 mili Sudah Lalu Kita Kasih Beban Bapak Bisa Buka Ini Rumus Tekanan Rumus Tekanan Hidrostatis Dia Sesuai Tingginya Ini Rogeha 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 Terus Satuannya Satuannya Berupa Ini MPA Newton Per meter OPA P P P P PA Ke MPA Berarti Pascal Ini Di bawahnya Megapascal Dibagi Satu Juta Kecil Sekali Jadinya Rogeha Rogeha Berarti Rogeha Air 1 Terus Gravitasi Kan 10 Tingginya Misalkan 5 8 Di ring Di ring Paling atas Yang Kelima Berarti Ini kan 1,2 1,2 5,8 Anggap aja 1,2 Di ring Keempat Pak 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 Ringnya Titik Nah Ini kan Semakin kebawah Menurun Ringnya Ya kan Berarti PH PH Nya Adalah Ini Kali Ini Kali Ini Itu Iya kan Ini satuannya Tadi baru Pascal Ini Satu ini Tadi apa Ketinggiannya Oh Masa jenis air Ya Nah Ini Berarti 2,4 Gitu kan Nah Gini Newton Per Meter Load patternnya Berarti Ini Dia Yang mati Anggap aja Berat Sendiri Ya kan Air Harusnya Masuk Beban hidup Ya Pak Karena Dia Kadang ada Kadang Gak Iya Betul Kalau Pas kosong Berarti Kan Dia Gak Ada Sudah Nah Seharusnya Pilih Semua Plat Assign Assign Area Load Area Load Biasanya kan Kita Uniform Tapi Kalau Uniform Ini Akhirnya Bebannya Gravitasi Bukan Beban Yang Menolak Air Menolak Permukaan Plat Secara Tegak Lurus Jadi Disini Ada Dua Beban Yang Harusnya Bisa Dipakai Tadi Kan Model Yang Kita Buat Solid Kalau Saya Lihat Di Ini Pengertian Pour Pressure Ini Itu Pori Pori Tekanan Pori Pori Nah Harusnya Ini Juga Berlaku Untuk Bejana Tapi Saya Lihat Di Youtube Mereka Pake Surface Pressure Kalau Pori Pori Mungkin Misalkan Objeknya Itu Bulat Mungkin Sab 2000 Bisa Mendefinisikan Otomatis Karena Ini Petak Petak Yaudah Anggap Ini Masing Plat Ditolak Secara Tegak Lurus Terhadap Bidang Plat Itu Sendiri Gitu Iya Kan Ini Kesana Ini Keluar Semua Jadi Kita Pake Surface Saja Pake Surface Pressure Nah Ini Satuannya Kilo Newton Meter Tadi Newton Meter Tadi Pascal Itu Newton Meter Newton Meter Coba Kita Lihat Pour Pressure Pour Pressure Ini Isi Isi Dialognya Seperti Apa Sama 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 Elemen Sama Sama Ngasih Tekanan Kita Asumsikan Setengah Kilo Newton Setengah Kilo Newton Oke Eh Kok Kesana Nolak Nih Oke Di Belakang Gitu Nolak Keluar Terus Kombinasinya Bapak Bapak Buat Auto Aja Define Load Combination Load Combination Add Default Design Combo Bukan Itu Add Default Design Combo Still Langsung Oke Nah Udah Udah Langsung Jadi Terus Berarti Analyze Sudah Dikasih Beban Analyze Set Load Case To Run Ya Loh Kok Gini Sya Biasanya Saya Set Load Case To Run Ini Modal Di Jangan Run Run Simpan Diameter Oke Save Nah Kalau Lihat Laporan Ini Dia Lihat Stress Stresnya Dia Hanya Melaporkan Stresnya Ini Sekelas Tekla Test Saya Cari Analisa Plat Bajang Tidak Tidak Ketemu Excel Tidak Ketemu Jadi Kita Ngandalkan Software Untuk Analisa Stress Setahu Saya Ada Disini Sel Sel Stress Smax Visible Face Automatic Contour Rank Oke Kita Coba Gara Gara Beban Kombinasi Beban Kombinasi Nah Ini Angkanya Angka Stress Jadi Tadi Tegangan Ijin Yang Dijinkan Berapa 150 Kita Pilih Ini Nilai Stress Kok Minus Berarti Dia Kehisap Kesannya Atau Atau Tadi Memang Kaitan Dengan Memasukkan Beban Mas Coba kita Ulang Memunculkan Stress Ada Disini Atau Kalau di Menu Display So Stress Stress Cell F9 Kan Sama Sama Ini Skala Nilai Coba Ini Kalau Decreet Report Jadinya Seperti Apa Isi Report Tadi Report Sub Ini Disini Ada Nyebutkan Stress Sama Deflection Minus